Pemirsa DPRD Provinsi Jambi akan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun pemerintah Provinsi Jambi ke-65 tahun 2022 yang jatuh pada 10 Januari mendatang. Dijelaskan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jambi bahwa saat ini persiapan telah mencapai 80% atau tinggal menunggu finishing. DPRD Provinsi Jambi akan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari ulang tahun pemerintah Provinsi Jambi ke-65 yang jatuh pada Kamis 6 Januari 2022 mendatang. Berbagai persiapan pun telah disiapkan dalam menyambut hut Pemprov Jambi tersebut. Dikatakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Emi Nobisa bahwa pada hamil satu hut Pemprov Jambi ini pihaknya tengah melakukan dekorasi, pengecekan undangan, konfirmasi kehadiran, dan lain sebagainya. Guna mensukseskan kegiatan yang telah menjadi agenda rutin tahunan di DPRD Provinsi Jambi tersebut. Emi mengatakan rapat paripurna istimewa tersebut nantinya akan dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, anggota DPR RI, serta putra-putri kelahiran Jambi yang menjadi pejabat di pemerintah pusat, serta tokoh-tokoh Jambi lainnya. Dirinya juga memberikan gambaran pada acara tersebut juga akan ada rangkaian penyerahan sertifikat WBTB, penanda tanganan Gubernur Jambi dengan 6 Gubernur di Sumatera, penyerahan sertifikat Anugrah Desa Wisata Nasional, penyerahan SK Menteri ESDM Geopat Brangit, penyerahan 65 tokoh perantauan dari BMKJ kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta penyerahan penghargaan inovasi pelayanan publik top 99 Menpan RP. Ada pun tema yang diangkat dalam rapat paripurna istimewa kali ini, yakni Jambi Pulih, Jambi Mantap. Untuk saat ini persiapan telah mencapai 80% dan hanya tinggal menunggu finishing, untuk tapu-tamu dalam acara tersebut juga masih dibatasi. Mengingat hut Pemprov Jambi tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya tinggal dekor-dekor, ngecek undangan, bersampil kebelum, tinggal dekor-dekor sedikit lagi, terus susulan acara sudah tinggal informasi-konfirmasi kehadiran kah? Karena kita akan menyesuaikan tempat duduk. Terima kasih telah menonton!